Jadi saya melihat kalau dilihat dari dampaknya semua itu kan pasti ke Israel Karena inilah tragedi kemanusiaan terbesar kayaknya abad kita ini 35 ribu orang digituin Dan itu sipil, sipil Bukan para berjuang, seandainya berjuang oke kita masih ada teming nilai yang bisa kita gunakan Oh iya pembenaran ini memang dia membela diri Tapi ini jadi korban, coba Itu BBC pernah melansir investigasi itu Klaim-klaim angka yang disampaikan oleh Israel Bahwa sekian ribu tewas dari pejuang Hamas Pada akhirnya diragukan juga konklusinya gitu Karena tidak didukung oleh fakta-fakta Sekarang kita cek katakanlah klaim-klaim yang disampaikan Israel Mulai dari nyerang rumah sakit Alasannya jadi basis pertahanan Hamas Merontokkan lagi Rafa Ini sedang berlangsung Karena disitu akan ada orang-orang semua Ini dari 7 Juni sampai sekarang belum ada lagi tanda-tanda Jadi ini semua adalah skandal Ini semua adalah kriminalitas atas nama nilai-nilai besar tadi Nah dalam konteks itu saya melihat sebenarnya Jaksa SEC ini ingin menegakkan kepada Israel Ada nilai yang harus kamu hormati Tapi dia sadar dia hidup di barat Dimana di barat itu justru yang menjadi problem Menjadi masalah adalah Hamas Jadi atas nama keadilan universal Menurut saya dia harus masukkan itu Hamas Walaupun dosanya dalam tanda kutip adalah pada serangan 7 Oktober Dalam satu hari itu Karena setelah kejadian itu tidak ada dalil untuk bisa membuktikan yang mana Hamas melakukan Yang ada adalah serangan-serangan Israel Itu konteknya yang saya tadi sampaikan Secara hukum justru saya menganggap Orang-orang Hamas Tiga orang ini dimasukkan Itu sebagai klausul untuk memenuhi rasa keadilan Karena kalau langsung kemudian Hamas tidak dimasukkan Hanya orang-orang Israel yang dua itu Itu akan dikatakan sebagai anti-Semit Itu akan muncul nanti di media-media barat ICC sudah menjadi pengadilan anti-Semit Dan itu mungkin ya Namanya lagi-lagi kembali kepada dugaan Mungkin itu juga menjadi salah satu pertimbangan Itu komentar saya secara hukum Mas Indra dari yang kita bicara Terima kasih sudah menonton